Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru Di bab 14.2 Enggak kok, tadi itu aku mau bilang kamu cantik Iya mau bilang itu Dan aku mau mandi Edwin tergagap dan beranjak dari ranjangnya Kok begini kata-kata aku terbata-bata gak jelas Edwin melihat bagian bawahnya Sial, sepertinya aku terpancing Edwin masih bergumam dalam hati sambil bergegas kamar mandi Fiona semakin terkikih gelim lihat suaminya bertingkah seperti itu Yes, berhasil Kata Fiona dengan suara pelan terlihat cukup senang Edwin yang sedang mandi masih terus memikirkan hal tadi Dia bisa nangka juga ya Aku bingung, kenapa dia pernah belajar ya Tapi itu benar-benar membuatku merinding ya Tuhan Gumam Edwin sambil melanjutkan mandinya Edwin dan Fiona selesai mandi Hari ini adalah hari dimana mereka akan menghabiskan waktu di Universal Studio Edwin mengenakan kors casual dan jaket jeans biru ditambah sepatu sporty yang bikin Edwin terlihat keren pagi itu Begitu juga Fiona memakai hotpan dengan kors putih casual dan jaket jeansnya dengan sedikit shell kecil melingkar di lehernya Tak lupa rambut yang digerai dengan curly yang siap menambah doa tariknya Mereka melenggang dari kamar menggunakan kerja mata hitam dan bersiap pergi ke Universal Studio Mobil sudah disiapkan tour guide mereka Sepanjang perjalanan ini mereka sangat ceria, bercanda di dalam mobil dan sangat antusias untuk menikmati perjalanan mereka ke sana Sesampainya disana, Fiona berfoto di setiap tempat Mencoba segala wahana yang ada Mengajak Edwin ke rumah hantu dan menaiki jet coaster yang menangkap Edwin turun dari wahana jet coaster sampai muntah-muntah Fiona tertawa melihat hal itu Edwin, Edwin Tata Fiona dalam hati sambil mengambilkan minum untuk suaminya itu Setelah malnya reda, mereka melanjutkan lagi ke piang lala Mereka masih bercanda sambil melihat pemandangan dari tempat yang tinggi Edwin mulai iseng lalu mengecek bibir Fiona dan memotretnya Wajah Fiona yang sangat terkejut dan Fiona mulai melayangkan pukulan Edwin memegangi tangan Fiona kemudian memeluknya Tiba-tiba ada telpon, kring 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 Edwin mengangkat telpon ternyata yang menelpon Tante Marta atau Mama Edwin Halo ma, jawab Edwin dengan suara agak keras karena suasana yang cukup berisik Edwin terkejut ketika yang menelpon bukan mamanya Tapi Tante Ratna atau Mama Fiona Nah Edwin, mama masuk rumah sakit, kata Mama Fiona sambil menangis Mama kenapa ma, Edwin bertanya cukup panik Kalian bisa pulang sekarang Kondisi mama kamu kritis, Edwin, kata Mama Fiona Edwin kepinggungan, wajahnya merah padam seakan hampir menangis Edwan pun itu diserahkan ke Fiona Ma, ada apa? Edwin kayak panik begitu Tanya Fiona ikutan panik Tante Marta masuk rumah sakit, Fiona, kondisinya kritis Kata Mama Fiona menjelaskan lagi Apa ma, kalau gitu kita bakal pulang hari ini ma Fiona langsung mematikan teleponnya Ya Tuhan bagaimana ini? Aku belum sempat menyampaikan ke Edwin tentang mamanya Tapi kalau kondisinya seperti ini, Edwin pasti akan semakin shock Kalau aku bilang nanti aku pasti kena marah Tante Marta Juga harus terus, harus, aku harus gimana? Fiona menggigit bibirnya dan masih terus panik Sayang maaf, itu bulan madi kita, kita harus pulang sekarang juga Kata Edwin dengan mata yang merah dan terlihat sangat cemas Gak apa-apa sayang, aku akan pesan tiket pesawat online sekarang juga Kata Dut Kita turun dan berangkat ke bandara Fiona juga terlihat panik Fiona menelfon pihak penginapan untuk minta tolong Mengemasi barang-barang mereka dan membawanya ke bandara sekarang juga Fiona dan Edwin setelah turun dari biang lala Berlari menuju mobil mereka di depan Wajah Edwin terlihat sangat cemas dan tidak fokus Fiona hanya bisa menggang tangannya untuk sekedar menguatkan hatinya Mereka langsung naik pesawat dan pulang ke rumah dalam perjalanan yang cukup lama Edwin terlihat murung dan tidak bergairah Wajahnya begitu sedih Membuat Fiona khawatir Sayang sudah cukup siang, kamu belum makan apapun dari tadi, kita makan ya Fiona mencoba menawarnya makan Maaf sayang, aku tidak berselera, aku hanya ingin tidur Kata Edwin bersandar di tempat duduknya Dia pasti sangat shock, aku harus bagaimana Aku takut dia sakit Hatiin Fiona Edwin dengan segera terolak dari tidurnya Fiona masih terjaga, pikirannya tidak tenang Mah, bertahanlah sebentar Aku mau sembuhkan mama Edwin ya Tuhan Angkat semua penyakitnya dan biarkan mama Edwin sihat kembali Sejenak Fiona berdoa dalam hati Sekitar pukul 20, Edwin terbangun dari tidurnya Dia melihat Fiona sama sekali tidak memenjamkan matanya Dia melihat raut khawatir di dalam wajahnya Fiona yang melihat Edwin terbangun langsung menyediakan segelas susu yang masih hangat di mejanya Sayang, aku mohon jika kamu tidak mau makan, setidaknya minumlah susu ini untuk menambah energimu Aku juga tidak mau kamu sakit kalau seperti ini Edwin mengecep kening Fiona dan meminum susunya sampai habis Fiona sedikit lega melihat hal itu Edwin merangkul Fiona dan membuatnya bersandar di baunya Kamu belum tidur kan sejak tadi? Sekarang tidurlah, maafkan aku jika sikapku seperti ini Kata Edwin membeli rambut istrinya itu Kamu tidak perlu khawatir, sayang, aku mengerti Fiona meluksaninya itu Mereka akhirnya tertidur Berapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai ke pengalaman Pada pukul 15.30 waktu setempat Mereka bergegas menuju rumah sakit di pusat kota Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba di rumah sakit Edwin dan Fiona melihat sudah banyak keluarga yang menunggu di depan ruang operasi Edwin semakin bingung Hatinya tidak menentu Sebenarnya mama sakit apa? Pikir Edwin Edwin, maafin papa ya Papanya menangis sambil meneluk Edwin Edwin terkejut melihat papanya menangis Pah, mama sakit apa? Edwin semakin penasaran Mama kamu dari dua hari yang lalu sudah muntah darah Tapi gak bilang ke papa Sampai akhirnya pagi tadi Mama kamu cerita ke papa Dia mengidap kanker payudara setelah 4 Waktunya hanya tiga bulan lagi Lalu baru dua jam setelah itu Mama kau pengesan di dapur Papa langsung belanya ke rumah sakit dan kata dokter harus gerai di operasi Jika operasi ini berhasil kemungkinan mama akan kembali sehat Tapi jika tidak Maka penjelasan papa Edwin terhenti Edwin mengerti yang dimaksud papanya Edwin bingung Matanya tiba-tiba kosong Air matanya mengalir Kok mama tega? Gak bilang ke kita sih, pah Edwin masih terus meneteskan air mata Win Mama kamu gak mau kita khawatir Sudah tegarkan hatimu Win Berdoa untuk semua mama Kata papa Edwin sambil menepuk bunda Edwin Mah Tolong bertahanlah Kenapa mau jujur ke Edwin ma Edwin bergumang sendiri masih terus menangis dan menyekal air matanya Fiona mendekati Edwin dan mengunggam tangannya Fiona menangis juga seperti tahu pasangan Edwin seperti apa Dia memberanikan diri untuk jujur kepada Edwin Bahwa dia sebenarnya sudah tahu penyakit mamanya Aku minta maaf sayang Aku selalu mengurungkan niatku untuk bilang tentang penyakit mama kamu Karena mama kamu berpesan dan tidak memberitahukan keadanya ke kamu Aku selalu ingin bilang Tapi aku gak sanggup untuk bicara Makan aku Fiona mendudukan kepala Edwin tiba-tiba terdiam Kemudian menganggung tangan Fiona semakin kuat sampai terus terisak Kenapa kamu terlalu patuh? Kenapa Fiona? Aku bisa membunuhnya ke Amerika untuk ditahani di sana jika kamu cerita Edwin terlihat semakin terpukul Edwin perlahan terduduk di lantai Kakinya terasa lemas tanpa daya Edwin juga belum memakan apapun dari tadi Hanya minum sekelas susu Fiona yang melihatnya seperti itu pun akhirnya memeluknya Berdoa sayang semoga mama gak apa-apa Memakan baik-baik saja aku yakin Kata Fiona Beberapa menit kemudian dokter keluar dari ruang operasi Kata dokter operasinya berhasil Namun mama Edwin terpaksa dilawan payudaranya karena keduanya diangkat Dan sampai sekarang mama Edwin masih belum siuman Mendengar hal itu dari dokter semua tetap bersyukur Karena mama Edwin masih bertahan Tante Martha dibindahkan ke ruang rawat Edwin menunggu di samping mamanya Tapi hari itu masih belum siuman juga Edwin terlihat cemas Edwin sama sekali belum makan Dan terus menunggu mamanya di sampingnya Fiona selalu gagal membujuk Edwin untuk makan Ma Ini gimana Edwin belum makan dari tadi pagi Dia cuma menekut sekelas susu Fiona cemas ma Fiona terlihat bingung di luar kamar rawat ini Coba kamu bilang papa Edwin Mungkin dia bisa membantu Kata mama Fiona memberikan saran Fiona berjalan menemui papa Edwin Pah Panggil Fiona ke papa Edwin Iya sayang Jawab papa Edwin Bolehkah Fiona minta tolong untuk menuju Edwin makan Ya nangisah lalu gagal menuju dia pah Jelas Fiona Ya udah biar papa yang menuju ya Papa Edwin langsung beranjak dari kursinya dan masuk ke ruang rawat Edwin Papa Pete Panggil papanya Iya pah Jahat Edwin masih terus menenggam tangan mamanya Sekarang kamu sudah punya istri Jangan membuatnya khawatir Kamu juga harus jaga kesehatannya Jika nanti mama siumah dan kamu belum juga makan Dia pasti akan sangat marah padamu Jelas papa Edwin menasihatinya Tapi pah Sudah pergi sana temui istrimu Papa akan menggantikanmu menjaga mama Kata papa Edwin Edwin yang sudah semakin lemah berjalan menemui Fiona di luar kamar Ternyata istrinya itu terdidur sambil membawa pekal makanan di pangkuannya Edwin tidak melihat siapapun disana nanya istrinya Edwin mengambil perlahan pekal makanan itu sambil bersimpuh di depannya Tapi Fiona tiba-tiba di belakang Edwin Edwin terkejut Edwin terkejutnya dan memakan makanan itu Sedih biar aku lapiskan sendiri sayang Kata Edwin mengambil seporsi rantang itu Edwin duduk di samping Fiona Dia cuma makan serel apa sudah kenyang Bumang Edwin dalam hati Sayang aku suapin ya Kamu kalau makan serel aja nanti perutmu sakit loh Kata Edwin Baiklah aku juga makan Kata Fiona Tapi baru membuka mulutnya Dia langsungin muntah Maaf sayang Aku gak bisa Buhnya menyengat sekali Masakan itu Rasanya aku mau muntah Kata Fiona Edwin bingung Oke guys Sekian yang dapat aku sampaikan hari ini Semoga kalian suka dengan cerita aku Di 14.2 Dan tunggu untuk videoku selanjutnya ya Bye bye